Intro Halo guys, balik lagi bersama Kogami Jadi, gue baru aja nonton film Birds of Prey ya Ini adalah kelanjutan dari seri DC Extended Universe Yuk, langsung aja kita mulai reviewnya Jadi, film Birds of Prey ini dikhususkan untuk umur 17 tahun ke atas Jadi, ini ratingnya dewasa gitu Nah, terus di film ini gue sempat takut ya Karena banyak isu-isu mengenai LGBTQ di film ini Jujur aja gue takut banget tuh sebenernya nonton ini Takutnya ada hal yang gak gue pengen Dan setelah nonton bisa gue pastikan bahwa film ini aman ya Gak ada hal yang gue takutkan Kemudian, gue tuh salut banget sama actingnya Margot Robbie Karena dia bener-bener menjiwai banget jadi karakter Harley Quinn gitu disini Gue suka banget tuh sama Margot Robbie di film ini Dan untuk villainnya sendiri ada Victor Zas dan Roman Sionis ya Atau lebih dikenal sebagai Black Mask Kemudian untuk karakter apa ya, dibilang baik juga enggak Anti-hero kali ya Pokoknya yang karakter cewek-ceweknya gitu lah Cewek-cewek jagoannya ini ada Harley Quinn Ada Huntress Ada Black Canary Ada Cassandra Kane Dan ada Rini Montoya Kemudian untuk karakter Cassandra Kane ini Gue juga jadi paham kenapa yang dipilih itu aktor yang masih muda gitu ya Jadi kan banyak nih rumor kalo fans disitu gak seneng kalo aktornya tuh masih muda banget gitu Jadi menurut gue sih kenapa dipilih aktor yang masih muda itu untuk pembangunan cerita itu sendiri sih di film ini Kemudian untuk pembangunan ceritanya sendiri tuh menurut gue juga bagus gitu Alurnya maju mundur Terus Pembangunan ceritanya tuh perlahan-lahan gitu Jadi Nggak buru-buru gitu Nggak maksa Menurut gue sih nih film worth it banget sih Kalo Lu tonton di bioskop Lalu untuk kekurangannya sendiri Menurut gue untuk semua film superhero sih Jadi Kalo film itu kan kalo karakternya mati udah nggak bisa dikembangin lagi ya Maksud gue tuh kalo di komik Misal Batman itu kan musuhnya Joker Kemudian Joker masih bisa ketemu Superman Terus bisa ketemu pokoknya yang lain lah Kalo di film nih rada susah Karena kalo udah mati ya Di film selanjutnya udah nggak ketemu gitu kan Karena gue pengen banget nih sebenernya Kayak di game gitu Batman ketemu Victor Zess Atau Batman ketemu Roman Cyanis Gitu Maksud gue tuh jadi bisa dikembangin lagi Oke segitu aja review singkat dari Kogami Oh iya dan jangan lupa Like, share, dan subscribe Dan jangan lupa gue pengen ngasih tau lo bocoran sedikit Kalo rumor yang mengatakan kalo Harley Quinn yang ngebuat Burst of Prey tuh Salah besar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya